Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi qalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala wakual azizul ghafur Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Hadirin, tidak selamanya kita akan mendapatkan respon baik dari sikap kita walaupun kita berusaha berbuat baik Kadang kebaikan kita diremehkan, dihina, bahkan disalahkan Menyikapi orang-orang yang berbuat kurang baik terhadap kita Jangan kecil hati Kalau kita dihina, diledek, dipermalukan Yang penting bagi kita adalah PDLT Apa PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik Tidak ada bahayanya omongan orang kepada kita Tuhan kita adalah Allah Yang menciptakan kita Allah Yang menghidupkan kita adalah Allah Yang menjamin rizki kita adalah Allah Yang mengangkat derajat juga Allah Tuhan kita bukan mulut orang Sehebat apapun orang berkata jelek tentang kita Kalau kita mengharap keridoan Allah Kita tidak akan rugi Luka di hati ini karena kita ingin dihormati Luka di hati ini karena kita ingin dikagumi Ingin dibalas budi'i Tapi kalau kita melakukan kebaikan hanya karena Allah tidak ada luka di hati ini Nah saudaraku sekalian PDLT adalah jawaban terbaik Bagi orang yang berkata buruk kepada kita PD itu artinya perbaiki diri Mengapa perbaiki diri? Karena tidak ada yang mengancam hidup kita Selain keburukan kita sendiri Yang tidak kita akui Dan tidak kita perbaiki Kebaikan yang kita lakukan balik ke kita Keburukan yang kita perbuat juga balik ke kita Jadi jangan sampai salah Kalau kita berbuat baik Kita yang paling beruntung Kalau kita berbuat buruk Kita yang paling celaka Nah kalau ada orang berkata buruk Dengar Dengar Siapa tahu Perkataan buruk itu merupakan terkabulnya doa Doa apa? Ih dinat sirotol mustaqim Kita minta diberi petunjuk Kepada Allah jalan yang lurus Dan orang-orang yang tidak suka itu Seringkali jadi jalan bagi kita Untuk membuat kita tahu Apa yang harus kita perbaiki Maka jangan jengkel Jangan Jangan dendam Tidak boleh tenang saja Bahkan kita bisa belajar Kalau ada orang yang sombong kepada kita Kita jadi tahu Betapa jeleknya perbuatan sombong Dan saya tidak akan sombong Ketika ada orang ingkar janji Ah saya tahu Betapa ingkar janji itu menyakiti Dan saya tidak akan pernah ingkar janji Jadi kita tidak pernah rugi dengan sikap buruk orang Kalau kita jadikan sarana Perbaiki diri B, B, L, T Lakukan yang terbaik Kenapa? Karena yang kembali kepada kita Adalah yang kita Karena yang kembali kepada kita Adalah yang kita lakukan Kalau kita berbuat setengah-setengah Rugi Berarti kita pun akan dapatnya setengah-setengah Kenapa kita tidak maksimalkan? Dalilnya Ihriz Hala mayan fa'u Antusiaslah Semangatlah Bersungguh-sungguhlah All outlah Dengan apa yang bermanfaat bagimu Wasta'in billah Mintalah tolong kepada Allah Walatajaz Dan janganlah kamu lemah Oleh karena itu Ihtiar untuk melakukan yang terbaik Itulah rejeki kita Perkara kita dapat karunia Tambahan itulah bonusnya Jadi Jangan salahkan siapapun Kalau kita Tidak mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini Karena sangat boleh jadi Memang kita tidak melakukan yang terbaik PDLT Perbaiki diri Lakukan yang terbaik Bukan untuk dipuji orang Bukan untuk dikagumi orang Bukan untuk mendapat imbalan Tapi PDLT Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik Adalah amal soleh kita Agar kita Disukai oleh Allah SWT Sahabatku yang baik Hidup ini sebentar sekali Belum tentu panjang umur Gigihlah memperbaiki diri Kita akan selamat Gigihlah melakukan yang terbaik Dengan ikhlas Kita akan mulia Dunia Walakhirat Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!